cowok ini tidak sengaja nyemplung di kolam suci guys setelah nyemplung dari kolam itu dia berubah jadi duyung gitu kemudian ada 3 cewek duyung yang terpaksa pergi ke daratan untuk mencari si cowok ini mereka mau mengambil kekuatan pria itu tapi gak bisa guys pria ini cuma merasakan kehausan doang dan salah satu cewek ini tuh kesel banget sehingga dia muncratin air ke arah pria ini guys pria ini sangat ketakutan sehingga dia pergi mencari ruangan untuk bersembunyi terus dia berusaha untuk mengerikan ekornya sebelum ada orang yang masuk tapi sialnya dia menjatuhkan sesuatu dan orang yang ada di luar ruangan itu pun mendengarnya mereka pun membuka pintu tersebut dan beruntung ekor pria ini sudah menjadi kaki lagi guys jadi gak ketahuan deh suatu hari ada putri salju yang masuk di rumah kecil milik kurcaci guys dia menaruh sepatu di rak sepatu para kurcaci dan dia pun tertawa guys karena melihat sepatu-sepatu para kurcaci itu kecil banget dia pun melihat buku melihat baju hingga dia pengen minum pun pakai gelas yang kecil banget kayak gini guys eh tiba-tiba dia mules tuh dia pun masuk ke WC dan mulai BAB tuh setelah selesai dia pun nyalahin kerannya kan untuk siram kotorannya eh tapi kok gak bisa-bisa akhirnya dia pun pergi dan ketika para kurcaci itu dateng mereka kebingungan tuh lah kok ada kotoran gede gini anak laki-laki ini sedang izin dengan ayahnya yang sedang sakit nih dia izin mau merantau untuk melanjutkan pendidikannya di universitas guys dengan rasa sedih yang mendalam akhirnya anak laki-laki itu pun berangkat tuh dia rajin belajar bermain bisbol dan juga sering videokalan dengan keluarganya nih saat dia punya pacar pun dia kenalin nih sama keluarganya dan semuanya pun telah berlalu akhirnya anak ini pun sudah wisuda dan mau segera pulang kampung nih ketika sampai di rumah anak ini kaget banget ternyata di kasur tubuh ayahnya tuh udah jadi tulang belulang kayak gini cuma kepalanya doang tuh yang masih utuh anak ini pun sangat sedih dan terpukul banget tuh siapanya disini yang sayang sama orang tuanya jangan lupa komen ya di pagi hari yang cerah ada seekor tikus yang bersemangat sekali guys dia sampai mancet tangkai bunga dan menemukan sebuah surat nih kemudian dia ambil dan segera berlari menemui si burung dia pun meminta bantuan si burung untuk membantunya membawa dia dan surat ini guys burung pun setuju dan mereka pun pergi terbang tuh terus mereka lihat ada bapak-bapak kurir nih dia kelihatan sedih gitu guys ternyata suratnya itu ada yang hilang makanya dia jadi sedih itu si burung dan si tikus pun nyamperin si bapak ini nih tikus pun mengembalikan surat kepada si bapak kurir ini guys dan akhirnya si bapak ini pun sangat senang dan ngantongin si tikus tadi di saku bajunya kemudian mereka pun duduk sambil melihat matahari dan pemandangan yang indah guys guys kalau kalian punya botol bekas kayak gini jangan dibuang kita bisa memanfaatkannya loh pertama kita potong botolnya lalu ambil bagian tengahnya saja dan kita bisa menggunakannya untuk menyambungkan kursi atau meja yang patah guys dan ini dia hasilnya kedua kalau kita punya kabel cas yang hampir putus seperti ini kita bisa memanfaatkan tutup botol lalu panaskan sampai meleleh dan gulingkan kabel cas seperti ini guys dan ini dia hasilnya ketiga kita bisa melubangi botol seperti ini lalu potong bagian bawahnya kemudian ikat kedua sisi kanan kiri pada lubang yang sudah kita bolongi tadi dengan tali guys dan lihat guys kita bisa menggunakannya untuk wadah payung seperti ini follow untuk video-video menarik lainnya ya guys